Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, hal ini juga ia lakukan sambil tetap bekerja penuh waktu sebagai HR senior di BUMN. Kak Fina ini sendiri juga membuat konten sejak tahun 2021 ya, Kak ya. Dan berhasil menarik 4 juta followers di TikTok dan 300 ribu followers lebih di Instagram. Dan berkat karya-karyanya nih, teman-teman ya, beliau masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 tahun 2022. Wah, keren banget. Dan juga beliau ini, Kak Fina, meraih penghargaan Best of Learning and Education di TikTok Wars Indonesia tahun 2021 dan Forbes Indonesia Digital Stars tahun 2022. Mungkin boleh kasih reaction tepuk tangannya untuk Kak Fina disini karena mungkin gak kedengeran kalau kita tepuk tangan. Tapi, wah, beliau hewan sekali. Oke, Kak Fina. Kayaknya teman-teman disini udah pada gak sabar, Kak. Mungkin Kak Fina mau sapa-sapa dulu teman-teman yang ada disini? Boleh dong. Halo teman-teman semua. Aduh, rame banget dari tadi aku ngeliat kolom chatnya rame abis. So, aku pengen semangatnya tetap terus ada ya sampai nanti selesai ya. Harus, harus banget. Karena kita berdua disini udah semangat banget ya, Kak. Maka teman-teman semua juga harus semangat. Betul, 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 betul. Betul, oke. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, aku mau serahkan Zoom ini kepada Kak Fina untuk mempresentasikan materinya. Persilakan, Kak. Oke, thank you, Samuel. Halo teman-teman. Selamat hari Sabtu. Happy weekend, teman-teman sekalian. Sebelum mulai, aku mau ngasih apresiasi sebesar-besarnya buat teman-teman yang ada disini. Karena di weekend-weekend kayak gini, teman-teman mau lo bangun pagi-pagi untuk bisa join webinar. Benar, belajar. Hari Sabtunya dipakai buat belajar so. Keren banget. Aku mau kasih apresiasi setinggi-tingginya. Hai, teman-teman. Tadi kayaknya udah di absen ya. Teman-teman sini dari mana aja. Sekarang aku mau absen juga. Biar teman-teman juga makin semangat. Ini rata-rata sudah pada kerja atau masih kuliah? Nah, kalau kuliah semester berapa? Coba taruh di kolom chat dulu. Sambil aku juga izin untuk share screen materiku di kesempatan pagi ini. Oke, udah rame. Oke, 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 oke. Ini tadi ada... Apa nih? Oh, kuliah semester lima, mabah. Semester tujuh, semester satu kuliah. Kuliah, semester akhir. Kuliah, Kak, masih mabah. Semester lima, semester satu, semester tujuh. Nunggui sudah, oke. Semester lima, ini juga ada yang kuliah. Tinggal sedikit lagi. Maksudnya, oh, berarti nanti lagi lulus gitu kayaknya. Rame banget, Kak Fina. Kerja, mbak, tapi masih kontrak. Semangat, ya. Masih cari kerja. Ini, nyari kerja. Oke, ini ada yang udah kerja mungkin. Oh, ada ini ya. Ada fresh graduate, menunggui sudah. Nunggui sudah. Semester tiga, yudisium. Mabah sama intern, Kak. Keren. Tinggal di sudah kelas dua belas. Wow, kelas dua belas. Udah semangat ikutan webinar. Coba. Keren banget. Semester tiga, Kakak. Infolokernya dong. Kalau mau infoloker, nanti bisa langsung aja ke TikTok aku ya. Teman-teman, senang banget rasanya di pagi hari ini. Aku bisa ketemu sama teman-teman semua di webinar. Walaupun secara online. Tapi semoga semangatnya tidak kendur. Dan apa yang nanti aku sampaikan juga tetap bisa bermanfaat. Tadi sudah diperkenalkan sama Samuel. Aku mau perkenalkan diri sekali lagi. Halo, teman-teman semua. Namaku Vina Mulyana sering dipanggil dengan nama Vina. Atau kalau misalnya di TikTok namanya adalah sering disebutnya Kak Vina. Whatever you like it, terserah boleh gitu ya. Terus teman-teman mau nanggil aku apa aja. Aku saat ini adalah seorang HR. Ibu-ibu HRD gitu ya. Aku sekarang bekerja di Mine ID. Jadi bagi teman-teman yang pertama kali mendengar Mine ID itu apa. Mine ID itu adalah perusahaan holding industri pertambangan. Yang punya BUMN gitu ya. Yang membawahi lima perusahaan tambang terbesar tanah air. Ada PT Antam, Bukit Asam, Inalum, Timah, dan Freeport Indonesia. Selain itu, aku juga merupakan seorang konten kreator. Yes, jadi kalau misalnya teman-teman sering melihat muka aku mondar mandir di FYP TikTok atau explore page Instagram. Salam kenal ya teman-teman. Kalau pagi hari saya jadi ibu-ibu HRD. Kalau malam saya jadi mbak-mbak CV. Dia suka ngebagiin tips dan trik soal dunia kerja, dunia profesional. Di mana misinya satu. Agar kemudian teman-teman nggak harus galau-galau lagi di media sosial. Urusan cari kerjaan. Nah, di kesempatan kali ini thank you banget buat Pradita University udah ngundang. Hari ini aku akan ngebahas soal dua topik sebenarnya teman-teman. Aku akan ngebahas soal career preparation. Apa aja kemudian yang teman-teman bisa persiapkan ketika teman-teman ingin berkarir. Yang kedua adalah tentang recruitment process. Karena di sini kayaknya banyak yang fresh graduate. Lagi mau cari kerja. Lagi nunggu info locker. Nanti aku akan spill juga apa saja kira-kira proses recruitment yang mostly teman-teman nanti akan alami. Atau hadapi ketika nanti bekerja dan masuk ke dunia profesional. Nah, teman-teman. Aku sebelum masuk ke topik kayaknya senang banget kalau memulai presentasinya dengan sebuah cerita. Jadi, sepertinya tadi sudah disampaikan sama Samuel. Yes, benar banget. Aku sudah berkarir dan juga sudah mencoba untuk menjalani dua kehidupan. Baik sebagai seorang ibu-ibu HRD dan juga sebagai seorang mbak-mbak Sivi. Itu kurang lebih dua setengah tahun di TikTok dan juga Instagram. Nah, cerita uniknya adalah selama dua setengah tahun ini hampir gak pernah DM Instagram atau DM TikTok itu sepi. Setiap harinya aku bisa dapat puluhan DM dari teman-teman dari seluruh Indonesia mungkin ya. DM Instagram atau DM TikTok itu sudah kayak posko pengaduan Kemenaker. Banyak banget curhatan gitu ya. Kemudian disampaikan yang menunggu kemudian aku bisa coba untuk kasih insight-nya di sana. Nah, tapi kemudian ada satu pertanyaan yang selalu berulang untuk ditanyakan dari tahun 2021 sampai sekarang. Pertanyaannya itu apa gitu ya? Jadi pertanyaannya itu kayak gini, Kak Vina apa yang salah ya sebenarnya sama diri saya ketika kuliah saya merupakan mahasiswa yang cukup aktif untuk ikut beberapa kegiatan. Saya juga cukup baik hubungannya sama dosen. Saya juga memiliki IPK yang gak jelek-jelek banget. Dan saya juga bisa menjalani semua proses kuliah dengan lancar. Alhamdulillah. Tapi kenapa ketika saya mencoba untuk melamar kerja, mau masuk ke dunia profesional kok rasanya sulit banget bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Salahnya itu di mana sih? Nah, sebelum aku bahas kenapanya. Coba teman-teman aku mau absen dulu di sini. Apakah ada yang pernah merasakan hal yang sama? Coba bisa raise hand atau bisa ketik di kolom chat bilang saya. Ada? Saya pernah, Kak. Saya, saya langsung caps lock gede banget tuh. Saya, aku, 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 saya. Aku, aku, saya, saya, saya. Tuh kan, berarti bukan sendirian gitu ya. Berarti banyak juga teman-teman yang merasakan hal yang sama. Pantes aja. Pertanyaan ini tuh selalu berulang ditanyakan ke saya. Nah, akhirnya karena hal ini tuh terus-menerus berulang ditanyakan. Aku mencoba untuk mencari tahu lebih dalam, lebih detail. Ada apa sih yang terjadi sama dunia profesional sekarang gitu ya. Dan ternyata ketemulah aku sama satu data yang dirilis sama Badan Pusat Statistik tahun 2022. Apa datanya? Jadi, seperti yang kita tahu, total populasi Indonesia sekarang itu udah lebih dari 270 juta jiwa. Dan teman-teman harus tahu bahwa di asumsikan dan diproyeksikan di tahun 2050 Indonesia ini juga akan menjadi salah satu negara dengan angkatan kerja nomor lima terbanyak di dunia. Berarti potensinya sangat-sangat besar ya. Sangat banyak usia produktifnya. Tapi, hal ini bukan tanpa tantangan. Tantangannya apa, Kak Mina? Nah, tantangannya adalah masih didominasinya 91% dari angkatan kerja tersebut merupakan low and semi-skilled worker atau pekerja dengan skill kompetensi yang menengah hingga rendah. Hal ini juga diperparah quote-unquote gitu ya dengan beberapa faktor lain. Jadi, teman-teman riset yang lain juga mengemukakan bahwa jika dibandingkan tingkat produktivitas angkatan kerja di Indonesia dengan angkatan kerja yang ada di negara-negara Asia, negara lainnya, angkatan kerja di Indonesia ini adalah salah satu yang paling rendah. Ini disebabkan dengan beberapa faktor yaitu adanya tingkat pendidikan yang masih kurang, tidak sesuainya antara pendidikan yang ditempuh dengan posisi pekerjaan yang dibuka, adanya transformasi teknologi yang mendorong kita semua untuk selalu bertransformasi dan berubah gitu. Dan mungkin sebagai sebagian orang ini merupakan salah satu tantangan yang besar. Dan satu lagi adalah adanya mismatch atau ketidakcocokan nih antara policy, kebijakannya dibuat dengan kondisi saat ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi di lapangan adalah yes, teman-teman sudah aktif di kuliah. Yes, teman-teman IPK-nya juga bagus. Yes, teman-teman juga hubungan sama dosennya juga baik. Tapi ternyata teman-teman hal itu masih kurang. Dan teman-teman harus punya modal lain. Karena sebenarnya yang susah cari kerja itu bukan cuma teman-teman gitu ya. Saya sebagai HR, faktanya di lapangan adalah kami juga sulit loh untuk menyeleksi talenta yang memiliki kompetensi pekerjaan yang sesuai. Jadi harus jangan ini ada sesuatu hal yang sulit di market gitu ya. Teman-teman susah dapat kerja, saya sebagai representasi perusahaan juga susah nih dapat kandidat gitu ya. Jadi akhirnya gimana caranya teman-teman untuk bisa mampu untuk mengakomodir semua tantangan itu, teman-teman harus memiliki modal yang saya sebut dengan three career planning essentials atau modal 3C untuk memulai karir. Apa saja? C yang pertama adalah find your clarity atau bisa mengidentifikasi kira-kira masa depan teman-teman itu mau kemana, mau kayak gimana. C yang kedua adalah competitiveness. Gimana caranya teman-teman itu memiliki kompetensi yang sesuai agar nantinya bisa dipilih di antara ratusan atau ribuan pelamar yang masukin lamaran ke perusahaan yang sama. Dan C yang ketiga adalah connections atau gimana caranya teman-teman juga bisa memiliki relasi yang bukan hanya banyak secara kuantitas tapi juga baik secara kualitas. Nah irisan dari ketiganya ini teman-teman itulah yang disebut dengan nama modal untuk teman-teman masuk ke dunia profesional agar jadi seorang yang sukses. Kita coba bahas satu per satu. Nah kalau ngomongin soal clarity, saya ini juga jadi suka look back atau melihat lagi ke pengalaman yang saya miliki. Tadi udah ada sih yang jurhat di kolom komen tapi saya pengen tanya juga. Siapa di sini yang merasa salah jurusan? Ada? Coba bisa resen atau taruh di kolom chat juga bilang, saya juga gak apa-apa. Saya, saya Kavina, saya, saya, aku, saya, 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 hanya tadi banyak banget. Saya, yes. Karena teman-teman gak sendirian, saya juga sama. Saya juga adalah contoh living proof gitu ya. Contoh hidup dari seorang mahasiswa yang ngerasa salah jurusan. Bukan salah jurusan lagi kalau saya mungkin saya bilang saya itu adalah mahasiswa murtad gitu ya. Kuliahnya apa? Kerjanya apa? Bagi sebagian teman-teman yang sudah pernah melihat konten saya dan saya juga suka cerita nih ya di beberapa wawancara saya sama media. Yes, saya sekarang merupakan HRD yang ngurusin karyawan. Tapi dulu kuliahnya saya itu bukan lulusan S1 psikologi, bukan lulusan S1 manajemen sumber daya manusia, atau lulusan S1 hukum yang dimana itu adalah beberapa jurusan yang memang dibutuhkan untuk masuk ke dunia psikologi gitu ya. Saya itu lulusan S1-nya adalah pertanian. Jadi jauh banget, beda banget gitu ya dari pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Saya memulai karir sebagai seorang jurnalis dan akhirnya waktu itu masuk BUMN dan barulah waktu itu jadi HRD. Jadi panjang banget ceritanya. Tapi satu hal yang sering ditanyakan itu adalah kok bisa dari pertanian terus sekarang Kalvina kerjanya jadi HRD. Nah teman-teman sebenarnya kalau ditanya kok bisa gitu ya, karena memang sebenarnya bisa aja. Faktanya di lapangan 45% dari mahasiswa itu suka ngerasa bahwa mereka itu salah jurusan. Bahkan banyak juga siswa SMA atau SMK itu ya, bingung untuk bisa menentukan kemana sih mereka seharusnya nanti akan bekerja. Nah kalau sudah tahu kayak gini sebenarnya, saya selalu bilang di setiap kesempatan saya ada jadi pembicara, saya selalu bilang bahwa sebenarnya langkah pertama yang teman-teman harus lakukan itu bukan langsung buat CV. Atau bukan langsung untuk latihan wawancara kerja. Tapi langkah pertama yang waktu itu teman-teman harus lakukan itu adalah untuk menyisihkan waktu dan ngobrol sama diri teman-teman sendiri. Apa sih hal-hal yang sebenarnya teman-teman ingin lakukan? Waktu itu ketika saya sudah merasa, oh kayaknya ini merupakan jurusan yang kurang pas buat saya. Dan saya sudah tahu bahwa saya memiliki keinginan untuk bekerja di dunia komunikasi dan sumber daya manusia. Akhirnya ketika semester 5, semester 6, saya coba menggali dan coba untuk bisa mencari di mana sebaiknya saya berlabuh. Dan butuh waktu bagi saya untuk menemukan, oh kayaknya ini adalah pekerjaan yang paling pas untuk saya. Dan ini adalah hal yang juga teman-teman harus lakukan ketika kita ngomongin soal persiapan teman-teman masuk ke dunia kerja. Teman-teman harus untuk bisa menyisihkan waktu dan ngobrol sama diri teman-teman sendiri. Apa sih hal-hal yang ingin teman-teman lakukan setelah teman-teman lulus? Kak, tapi kan ngobrol sama diri sendiri itu tuh susah banget. Dan kita juga kadang-kadang nggak tahu kita tuh maunya apa. Benar. Makanya daripada teman-teman bingung sendiri, teman-teman juga bisa coba untuk ngajak ngobrol orang-orang terdekat. Seperti keluarga, kerabat, teman yang teman-teman percaya gitu ya. Untuk bisa mendapatkan insight kira-kira dari kompetensi, dari pengalaman, dari keinginan, minat yang teman-teman miliki. Apa sih sebenarnya bidang yang paling pas untuk teman-teman masuki sebagai jenjang karir impian di masa yang akan datang? Nah, C yang kedua adalah competitiveness. Atau gimana caranya teman-teman memiliki kompetensi yang sesuai, agar nantinya teman-teman bisa dipilih di antara ratusan atau ribuan pelamar yang masukin lamaran ke perusahaan yang sama. Agar teman-teman bisa enhancing your marketability, kalau bahasa Inggrisnya. Dimana caranya, nah ini yang saya sebut tadi, teman-teman bisa coba untuk ikut beberapa kegiatan seperti magang, organisasi di kampus, mulai ngumpulin riset, sampai ikut kegiatan volunteer. Hal-hal ini sepertinya terasa biasa-biasa saja, tapi justru di sinilah sebenarnya teman-teman bisa belajar banyak soal hard skill dan soft skill. Dan yang terakhir, C-nya adalah connections. Atau gimana caranya teman-teman juga bisa memiliki relasi yang bukan hanya banyak secara kuantitas, tapi juga bagus secara kualitas. Karena yang teman-teman lihat di slide sekarang, ini adalah peribahasa yang sangat saya suka. Your network is your net worth. Artinya, kesempatan teman-teman untuk bisa berkarir, mendapatkan gaji yang lebih tinggi, dan juga bisa menduduki posisi yang bagus di masa depan, salah satu faktornya itu juga dilihat dari seberapa bagus dan seberapa berkualitas relasi yang teman-teman memiliki sekarang. Jadi, kalau misalnya sekarang teman-teman di Zoom ini sudah ada 270 partisipan, coba deh di scroll satu-satu. Teman-teman sudah ada yang kenal belum ya, satu sama lain. Kalau misalnya belum kenal, bisa coba kenalan. Karena kita tidak pernah tahu nasib orang 10-15 tahun lagi jadi apa, kita tidak pernah tahu teman-teman. Siapa tahu salah seorang partisipan di Zoom ini, ada yang 15 tahun lagi jadi menteri, jadi presiden, ataupun menduduki posisi-posisi strategis gitu ya, yang tentu saja bisa membantu karir teman-teman di masa yang akan datang. Jadi, buka relasi teman-teman sebesar-besarnya, jangan malu untuk kenalan sama orang baru, manfaatkan koneksi alumni, coba untuk kenalan sama orang via online, ataupun bahkan datengin gitu ya, jasa career center service di kampus, untuk bisa melihat mana alumni-alumni dari Pradita University yang sudah pernah bekerja di perusahaan yang saya inginkan, nah saya bisa coba untuk kulik-kulik informasi dari sana. Nah, itu adalah 3C, modal yang teman-teman harus miliki kalau misalnya teman-teman mau berkarir atau masuk ke dunia profesional. Tentu saja modal ini itu tidak akan berjalan maksimal kalau teman-teman tidak juga punya kompetensi yang sesuai. Apa saja kompetensinya? Ada delapan. Mulai dari keinginan untuk teman-teman terus belajar, mampu untuk bisa berpikir secara kritis, berkomunikasi dengan baik, bisa bekerja sama dalam TIP, leadership atau kemampuan kepemimpinan yang oke, memiliki inklusivitas yang baik, selalu menjunjung tinggi profesionalitas, dan tentu saja selalu cakep dengan perkembangan teknologi. Aku tahu di sini banyak dari teman-teman juga yang masih lulusan S1 atau masih bingung gitu ya mau ngelanjutin ke mana. Aku mau ngasih tahu juga bahwa di Pradita University juga ada sebenarnya program S2, dan aku sebenarnya merekomendasikan teman-teman juga bisa, kalau misalnya masih bingung bisa coba juga gitu ya untuk lanjut, karena dari lanjut S2 itu biasanya teman-teman juga bisa homing atau bisa memiliki delapan skill ini dengan lebih baik. Nah, itu tadi soal apa saja yang teman-teman harus persiapkan ketika teman-teman berkarir. Nah, sekarang aku juga mau ngejelasin apa saja sih proses rekrutmen yang biasanya teman-teman lakukan dan bagaimana caranya teman-teman bisa mantap gitu ya untuk memasuk ke dunia profesional dan ikut proses rekrutmen tersebut. Nah, kalau teman-teman masuk ke perusahaan swasta gitu ya, biasanya rekrutmen prosesnya itu adalah seperti ini. Jadi, yang pertama teman-teman akan melakukan seleksi administrasi di mana teman-teman akan mengisi data, mengumpulkan CV gitu ya, atau mengecekkan persyaratan, apakah kemudian teman-teman adalah orang yang kami cari gitu ya, adalah profil yang kami cari. Selanjutnya, tentu saja teman-teman juga akan mewawancara atau ikut proses wawancara di mana wawancara ini nggak sekali, biasa teman-teman bisa sekali, bisa dua kali gitu ya, di mana wawancara ini dilakukan oleh user, HR, atau direksi, dilakukan untuk mengetahui lebih detail mengenai kandidat yang sedang melamar di posisi tersebut. Dan terakhir, kalau misalnya teman-teman sudah lolos, dari dua proses ini, teman-teman bisa untuk ikut proses onboarding gitu, atau masuk kerjaan. Nah, tahapan rekrutmen ini juga bisa beda-beda gitu ya, tergantung dari perusahaan yang teman-teman melamar. Jadi, jangan lupa untuk melakukan riset sebelum teman-teman ngelamar. Nah, yang kedua, kalau kemudian teman-teman ingin ikut atau masuk ke rekrutmen perusahaan afiliasi pemerintah, seperti BUM dan BUMD gitu ya, biasanya memang proses rekrutmennya lebih panjang. Bukan hanya tiga kayak tadi, proses rekrutmennya bisa lebih panjang seperti ada tes administrasi, habis itu kemudian teman-teman biasanya harus diminta untuk ikut tes, yang kita sebut dengan nama aptitude tes atau psikotest gitu ya. Nah, setelahnya ada beberapa ya, kalau misalnya teman-teman masuk ke jalur BMP atau management trainee, teman-teman masuk ke forum group discussion, habis itu baru wawancara, habis itu baru medical check-up gitu ya, wawancaranya juga nggak sekali, bisa dua kali, tiga kali, sampai ke tingkat direksi, sampai teman-teman proses onboarding. Jadi, memang kalau teman-teman mau melamar ke perusahaan yang berafiliasi pemerintah, seperti BUMD, BUMN gitu ya, atau lembaga negara, satu saran saya adalah cukup sabar ya, karena biasanya prosesnya akan lebih panjang. Banyak juga yang nanya, Kak, tesnya itu apa aja sih sebenarnya? Ini adalah beberapa referensi tes, kalau teman-teman kemudian ingin masuk ke BUMN tentunya ya. Tapi kalau dari saya, sebenarnya gimana caranya teman-teman itu bisa lolos tes ini? Yang pertama, jangan terlalu overthinking, yang kedua, banyaknya natihan. Jadi, teman-teman bisa ke toko buku, beli aja buku-buku kayak buku-buku persiapan psikotest gitu ya, atau persiapan TPAs atau TPS. Semakin banyak kemudian teman-teman mengerjakan soal tersebut, biasanya teman-teman akan semakin mudah untuk masuk ke perusahaan. Nah, satu hal yang teman-teman harus ketahui, kalau misalnya kita bicara soal proses recruitment adalah, saya selalu bilang kalau proses recruitment itu kayak teman-teman lagi PDKT-nya mengebetan. Siapa di sini, kalau lagi PDKT-nya mengebetan, suka ngepo-in medsos-nya doi. Bukan hanya pakai second account, tapi pakai third account, fourth account, fifth account, second account. Ada kah? Saya, langsung, saya, Kak. Saya ini adalah harus melakukan background check yang lebih detail. Yes, karena saya juga, teman-teman, kalau saya tuh lagi pengen untuk bisa tahu tentang seorang yang saya suka, pasti saya tuh pengen banget untuk melihatnya dia lebih detail gitu ya. Nah, sebenarnya, teman-teman, prosesnya itu harusnya sama kalau teman-teman juga pengen ngelamar ke sebuah perusahaan. Tapi sayangnya, para pelamar, utamanya fresh graduate atau profesional muda, itu sering mengabaikan hal-hal ini. Mereka cenderung untuk buat satu CV, di mana satu CV tersebut dilempar ke semua perusahaan. Kalau di barat, kan, itu tuh nggak kayak teman-teman lagi PDKT lewat DM, kalau kayak gitu ceritanya. Tapi kayak teman-teman PDKT-nya lewat toa masjid gitu, jadi tidak efektif dan efisinya. Jadi kuncinya kalau teman-teman lagi melamar kerja adalah, yang pertama, teman-teman nggak bisa untuk treat atau memperlakukan setiap perusahaan itu sama. Karena setiap perusahaan itu punya values, nilainya masing-masing gitu ya. Jadi pastikan kalau teman-teman buat CV, CV-nya itu harus disesuaikan dengan posisi yang ingin teman-teman lamar. CV-nya itu juga harus profesional gitu ya. Dan biar lebih berterlihat, CV-nya juga harus menuliskan quantifiable result atau hasil dan dampak yang terukur dari apa yang teman-teman sudah pernah lakukan sebelumnya. Apa aja sih sebenarnya yang harus ada dalam CV, sebenarnya nggak ada spesifik layout, tapi kalau... Halo semuanya. Mungkin karena sedikit ada gangguan jaringan dari Kak Fina. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi mari kita sama-sama tunggu Kak Fina untuk join lagi. Tidak ada suaranya. Apakah sekarang saya sudah terdengar suaranya? Sudah. Oke. Jadi mohon maaf saya lagi. Oh iya, sudah kembali Kak Fina. Sudah kembali ya. Sorry-sorry, tadi kayaknya ada toko masuk, jadi keputus. Aku lanjutin ya. Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan Kak, silahkan lanjut. Oke teman-teman, jadi tadi sampai sini ya. Jadi misalnya nih, teman-teman mau ngelamar di BNI gitu ya. Program Officer Development Program gitu ya. Dan kita baca sama-sama sebenarnya persyaratannya itu apa sih. Yang pertama S1 dari, S2 dari Universitas Reputable, Bahasa Inggrisnya baik, mengerti tentang international business, belum menikah, dan tidak ada keluarga yang sekarang kerja aktif di BNI. Nah, dari requirements atau persyaratan ini, sebenarnya teman-teman bisa garis bawahi beberapa. Yang saya garis bawahi ini teman-teman, itu yang disebut dengan nama kata kunci. Seperti international business gitu ya, terus belum menikah, tidak ada keluarga yang kerja aktif di BNI. Dari kemudian, kata kunci ini, barulah teman-teman bisa menurunkannya dalam CV. Misalnya dalam bagian profile summary, atau deskripsi singkat. Jadi misalnya ditulis kayak gini, Fresh Gerojue dari Pradita University misalnya. Majoring in international business. Lihat, ini international business gitu ya, di sini juga international business. Jadi, satu gitu ya, Top Academy Achievement, Organized, Goal Driven, Passionate, Working as a Business Development in Financial Institution. Sekarang saya sanya, BNI ini financial institution kan? Financial institution. Ting, dua gitu ya. Terus belum menikah, dan tidak ada keluarga yang kerja aktif di BNI, dan ini semua dia tulis pakai bahasa Inggris. Jadi, requirement sumber dua ini juga sama, ting, tiga. Jadi, itu caranya kemudian teman-teman mempersonalisasikan, gimana sebuah CV itu bisa sesuai sama deskripsi kebutuhan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, selain CV, teman-teman juga harus punya LinkedIn. Ada satu video saya yang cukup rame kemarin ya, yang ketika saya bilang bahwa namanya rekruter, itu selalu melakukan background check. salah satu background check yang kemudian dilihat itu adalah jejak digital. Nah, seringnya teman-teman, yang kita lihat dari jejak digital itu bukan medsos sebenarnya, tapi LinkedIn. Jadi, bagi teman-teman yang sekarang belum punya LinkedIn, coba deh, teman-teman bisa coba untuk buat LinkedIn-nya. Dan kalau yang udah punya, coba bisa juga untuk bisa melengkapi. Karena riset dari LinkedIn-nya sendiri, mereka yang punya profil LinkedIn dan bisa melengkapinya, itu bisa memiliki 40 kali kesempatan untuk bisa mendapat tawaran pekerjaan. Wow. Jadi, jangan main-main ya, kalau kemudian teman-teman membrandingkan diri sendiri di dunia digital. Dan ini adalah beberapa hal yang saya rekomendasikan, teman-teman harus ada dan lengkapi di profil LinkedIn-nya, teman-teman. Nah, tadi soal CV, saya juga bahas soal LinkedIn, sekarang wawancara kerja. Ada tips-nya, ada trik-nya, Kak Fina? Tentu saja, ada ya. Gampang saja trik-nya adalah 3P. Karena biasanya teman-teman itu akan nggak sekali wawancara, seperti yang tadi saya sampaikan. Bisa ada wawancara HR interview, ada wawancara sama user, ada juga sampai wawancara sama direktur langsung atau posisi yang cukup senior. Gimana caranya? Coba untuk bisa 3P, yaitu prepare, yang kedua practice, yang ketiga presence. Apa saja yang harus di-prepare atau persiapkan, jangan lupa teman-teman riset terkait diri teman-teman sendiri, riset tentang organisasi yang teman-teman ingin masuki, atau riset tentang perusahaan yang ingin teman-teman lamar, dan yang terakhir riset tentang posisi yang ingin teman-teman lamar juga. Karena 80%, saya bisa pastikan, dari keberhasilan wawancara kerja itu sangat ditentukan dari seberapa baik teman-teman melakukan persiapan atau riset di awal ini. Yang kedua, jangan peremehkan juga bagaimana cara teman-teman berpenampilan ketika wawancara kerja. Karena sebagian besar komunikasi itu terjadinya secara non-verbal. Bukan verbal, bukan dari kata-kata yang teman-teman sampaikan, tapi dari cara teman-teman menyampaikannya. Jadi penampilan juga jadi salah satu faktor yang teman-teman harus lihat, tahu bagaimana cara mempresentasikan diri ketika wawancara. Tahu pakai baju yang sesuai seperti apa, seperti budaya yang ada di perusahaan tersebut. Dan banyak-banyak latihan. Teman-teman, di TikTok saya itu sudah buat lebih dari 600 video yang teman-teman bisa akses secara gratis tanpa bayar terkait wawancara kerja, CV, atau persiapan. Jadi bagi teman-teman di sini yang belum follow TikTok-nya, saya, teman-teman bisa coba cek dan coba follow, karena follow itu gratis. Setiap harinya saya berkomitmen untuk selalu bisa sharing, apa saja yang teman-teman bisa lakukan untuk bisa membuat diri teman-teman lebih siap. Terutama soal latihan ini, karena ada beberapa tipe wawancara kerja, seperti personal interview questions, behavior-based questions, atau hypothetical questions, yang saya juga banyak bahas di TikTok. Nah, gimana caranya sebenarnya akhirnya teman-teman untuk bisa mempersiapkan diri dan lolos dari proses rekrutmen ini, kuncinya adalah tadi 3C. Masih ingat nggak apa saja? Yang pertama adalah clarity, yang kedua connections, dan yang ketiga adalah competitiveness, dan jangan lupa lengkapi diri teman-teman dengan kompetensi yang sesuai. Ngelamar kerja itu kayak teman-teman lagi cari jodoh, jadi kalau mau buat CV, CV-nya harus sesuai dengan apa yang perusahaan cari, dan jangan lupa dipersonalisasi. Dan kuncinya sukses wawancara kerja adalah 3P, banyak-banyak prepare dan reset, banyak-banyak praktis atau latihan, dan jangan lupa memperlihatkan presence atau tampilan yang paling baik. Itu saja, saya kembalikan lagi ke Samuel. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Fina buat presentasinya. Dan jujur, tadi waktu aku lihat presentasinya, aku juga amaze banget. Wah, di sini juga dijelasin jelas bagaimana cara tips and trick-nya, bagaimana cara kita step by step-nya, bahkan dikasih tahu loh sama Kak Fina, tadi cara menyusun CV yang benar gimana, dan cara latihan-latihannya gimana, dan keren banget. Dan juga mungkin teman-teman, aku mau informasikan sekali lagi, nanti di akhir akan ada giveaway, jadi pastikan untuk kakak-kakak dan teman-teman semuanya, jangan meninggalkan room zoom terlebih dahulu, karena nanti akan ada giveaway berupa gopay untuk 3 orang pemenang, jadi pastikan untuk kakak-kakak semuanya di sini, jangan meninggalkan zoom terlebih dahulu, sampai acara ini selesai. Dan juga jangan lupa absensi, karena sertifikat akan berikan lewat absensi, dan juga tadi Kak Fina sudah sempat mention nih, kalau di Pradita University itu juga ada S2. Nah, mungkin bagi ingin yang tanya-tanya lebih lanjut, atau mungkin ada yang penasaran, pengen tahu lebih lanjut tentang S2 di Pradita University itu, gue langsung hubungi Kak Kejora yang ada di co-host ini. Nah, terus ada informasinya menarik nih, mungkin Kak Fina sama teman-teman yang harus tahu ini, karena Pradita University ini memiliki program S2 yang hanya 1 tahun sudah selesai. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, kita mau langsung lanjut ke sesi berikutnya, kita mau talk show santai bareng sama Kak Fina. Nah, sampai setelah talk show, kita akan ada sesi Q&A atau Question and Answer. Jadi, untuk kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Kak Fina, boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti untuk pertanyaan yang terpilih, akan saya panggilkan namanya, bisa bertanya langsung dengan Kak Fina. Oke, kalau gitu, aku mau ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Fina, sambil teman-teman mendengarkan dan juga mempersiapkan pertanyaan yang terbaiknya. Oke, Kak Fina, aku ada pertanyaan nih, Kak. Ngomong-ngomong, tadi Kak Fina udah sempat bahas tentang S2 juga. Aku pengen nanya, bener nggak sih, Kak, kalau misalkan program studi S2 itu bisa untuk menambah kita, memperkuat relasi atau connection yang telah kakak sebutkan pada materi sebelumnya, Kak? Bener banget. Apalagi kalau misalnya kemudian teman-teman itu bukan dari lurusan yang linear ya. Jadi kalau dari pengalaman yang aku punya, tem, pengalaman yang saya punya, jadi seperti yang tadi saya cerita gitu ya, S1 saya itu kan memang sangat tidak linear dengan bidang pekerjaan yang ingin aku ambil. Nah, S2 ini sangat membantu saya waktu itu untuk bisa bukan hanya memahami ilmu dasar dari bidang yang ingin saya tempuh, tapi juga memperluas relasi di bidang yang saya inginkan gitu. Jadi waktu itu saya memang sedang kerja di bidang komunikasi, dan waktu itu saya juga ambil S2-nya di bidang komunikasi gitu ya. Jadi akhirnya lewat itu saya merasa sangat terbantu sekali gitu ya untuk perjalanan profesional saya gitu. Jadi saya bisa ketemu relasi yang lebih banyak, mereka juga sedikit banyak bisa membantu karir profesional saya, dan secara kapasitas ilmu atau latar belakang yang saya miliki, S2 ini juga bisa membantu saya untuk mengetahui sesuatu dengan lebih dalam sih. Dan jadi satu hal yang sampai sekarang, Alhamdulillah nggak pernah saya sesali untuk bisa mengambil S2 waktu itu. Oke, jadi memang bener ini mengonfirmasi tentang materi kakak sebelumnya juga ya. Apalagi untuk dari jurusan yang mungkin bukan linear gitu. Jadi bisa menambah koneksi dan juga relasi yang lebih banyak lagi gitu, Kak. Nah, terus kalau menurut Kak Fina, aku yakin sih ini pasti jawabannya iya, tapi aku pengen dengar jawaban langsung dari Kak Fina dan juga penjelasannya. Kalau misalkan menurut Kak Fina sendiri nih, apakah investasi waktu dan juga uang selama kita berkuliah di S2 itu akan menghasilkan pengembalian investasi yang positif, Kak? Iya, jadi teman-teman, satu hal yang belum sempat aku mention ya di presentasiku tadi adalah ketika teman-teman berkarir, teman-teman kan tidak melihat yang namanya karir itu sebagai perjalanan singkat ya. Itu bukan sebuah perjalanan yang cuma 1-2 tahun aja. Kerja itu tuh atau bekerja, berkarir itu bisa menghabiskan hampir setengah usia teman-teman hidup di dunia ini. Jadi hampir 30 tahun, mungkin 35 tahun gitu. Dan ada kalanya ketika nanti teman-teman berkarir itu, teman-teman itu akan masuk ke posisi yang lebih tinggi. Ya dong, masa kita masuknya ke level staff, pensiunnya level staff juga. Kan enggak, pengennya kan nanti bisa jadi supervisor, habis naik jadi supervisor, jadi manager, jadi senior manager, jadi VP, jadi senior VP, sampai level direktur. Ya dong, kita semua pasti pengen jenjang karir yang terus menanjak tadi. Nah, satu rahasia yang kemudian tadi belum sempat saya sampaikan dalam presentasi saya adalah ketika teman-teman ingin masuk ke jenjang karir menengah, yaitu di level manager, senior manager, atau level VP, senior VP. Ada beberapa perusahaan, atau ada beberapa institusi gitu ya, yang haruskan teman-teman itu untuk bisa punya pendidikan lanjutan. Jadi, untuk bisa teman-teman dipertimbangkan promosi, salah satu persyaratannya adalah teman-teman juga merupakan lulusan S2. Jadi, kalau misalnya tadi Samuel bertanya, apakah nanti pengembaliannya itu bisa sangat panjang? Bukan pengembalian lagi, Sam. Menurut saya S2 ini juga bisa mempengaruhi jenjang karir teman-teman di masa yang akan datang. Karena ada juga beberapa kandidat yang sangat baik, sangat bagus gitu ya. Tapi karena kemudian dia belum masuk level S2 atau dia nggak pernah ngambil sertifikasi sebelumnya ketika dia berkarir, akhirnya hal tersebut yang membuat karirnya atau dia tidak dipertimbangkan ke level promosi. Gitu kira-kira Samuel. Oke, baik Kak. Jadi untuk S2 itu berguna banget ya Kak ya untuk jenjang karir kita berikutnya. Karena kalau misalkan kita ingin posisi yang lebih tinggi lagi, maka dibutuhkan juga pendidikan tambahan yang lebih tinggi juga pastinya Kak ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak. Pertanyaan berikutnya dari aku ini. Apa sih saran untuk orang-orang atau mungkin untuk teman-teman yang ada di sini nih, yang ingin mengejar gelar S2 untuk meningkatkan prospek karir mereka? Ada saran nggak? Teman-teman, balik lagi ke pernyataan awal saya soal berkarir ya. Hal pertama saya yang teman-teman harus lakukan sebelum teman-teman mengambil langkah apapun adalah coba untuk refleksi diri. Jadi teman-teman juga harus tahu gitu ya. Nanti setelah teman-teman lulus S1, teman-teman itu memandang hidup teman-teman itu seperti apa? Apakah nanti ingin berkarir di korporat? Apakah kemudian nanti ingin jadi pengusaha? Apakah nanti ingin jadi dosen? Dan lain sebagainya. Karena dari pilihan hidup tersebut pada akhirnya, nanti akan berpengaruh juga ke pilihan apakah saya ingin mengambil S2 atau tidak? Dan jurusan S2 apa yang ingin saya ambil gitu? Karena kalau misalnya S1-nya tadi sudah tidak linear gitu ya, seperti saya. Saya sangat rekomendasikan jurusan S2 teman-teman itu memang yang linear dan teman-teman butuhkan di pekerjaan teman-teman saat ini. Karena kalau misalnya nanti juga tidak linear, agak sangat sulit sebenarnya teman-teman bisa beradaptasi atau mengimplementasikan ilmu tersebut di kehidupan sehari-hari. Jadi, gunakan waktu untuk refleksi diri gitu ya, dan setelah itu baru teman-teman pilih kira-kira jurusan S2 apa yang ingin teman-teman lakukan. Karena jangan sampai gitu ketika nanti sudah S2, S2-nya juga yang di mana teman-teman cuma ngambil-ngambil aja, terus kemudian hanya membuang-buang atau mengisi waktu ruang, nah itu adalah sesuatu yang saya sangat tidak inginkan gitu ya. Teman-teman harus memiliki pertimbangan yang cukup dalam dan cukup matang terkait hal ini. Dan tadi kalau soal pertanyaannya soal S2 gitu ya, yes, ini memiliki segudang manfaat sebenarnya untuk perjalanan karir juga teman-teman ke depannya. Tapi bagi teman-teman kemudian yang juga memilih ingin berkarir di korporat, saya juga sangat sarankan bahwa teman-teman juga memiliki atau melengkapi perjalanan karir teman-teman bukan hanya dengan S2, tapi juga dengan pengalaman kerja yang cukup. Jadi, kalau saya rekomendasikan, boleh nggak kak ngambil S1 langsung S2? Ya, boleh aja gitu ya. Tapi saya juga sangat rekomendasikan kalau teman-teman setelah lulus S1, bagi teman-teman yang mau bekerja korporat ya, teman-teman bisa coba untuk kerja 1-2 tahun dulu, abis itu teman-teman baru ngambil S2, agar teman-teman bisa lebih jejak gitu dalam memilih gitu. Apa sih kemudian jurusan yang ingin teman-teman ambil agar kemudian investasi teman-teman yang tidak S2 itu tidak sia-sia. Gitu sih kalau dari saya. Oke, baik. Wah, jawabannya luar biasa banget nih Kak Vina. Nah, justru jadi mungkin siapa tahu dengan mendengar jawaban dari Kak Vina, teman-teman semuanya juga bisa memiliki kepikiran, wah ternyata emang S2 juga berguna juga ya buat masa depan kita, buat masa depan saya gitu. Mungkin yang masih bingung langsung memikir-pikir, aku mau ngasih mungkin sedikit jawaban dari kebingungan dan kegelisahan kalian. Jadi ingin buat kepada teman-teman dan juga kakak-kakak semua yang masih bingung, masih mau nanya-nanya, perlu nggak sih S2 atau bukan S2 di mana dan sebagain macamnya. Di sini aku punya teman namanya Kak Kejora. Jadi buat teman-teman yang ingin menghubungi Kak Kejora, dipersilakan. Karena di sini Kak Kejora ini bisa memberitahukan berbagai macam informasi, bisa nanya-nanya langsung kakak Kejora mengenai S2 di Predator University. Dan yang pastinya S2 di Predator University ini memiliki hal yang spesial, karena satu tahun saja sudah bisa lulus. Dan untuk informasi lebih lanjut, boleh lihat juga kepoin Instagram kita di atpraditagraduates. Oke, sekarang langsung aja kita mau langsung ke sesi Q&A atau sesi tanya-jawab. Dan di sini aku mau menyebutkan namanya. Dan buat nama teman-teman yang aku sebut, boleh aku persilakan untuk on cam dan juga on mic untuk menanyakan langsung pertanyaannya kepada Kak Fina. Oke, aku udah mau mention dulu yang tadi udah nulis di kolom chat kepada Kak Oktavia. Kak Oktavia, dipersilakan untuk open cam dan juga open mic langsung bertanya kepada Kak Fina. Ada, Pak Oktavia. Oke, baik. Kalau misalkan mungkin... Oh, ada? Oh, silakan Kak Oktavia. Mohon maaf sebelumnya, tidak bisa on cam. Oke, baik. Tidak mengapa. Silakan pertanyaannya, Kak. Kak, saya sebelumnya mau nanya, apa gunanya psikotest buat pekerjaan? Buat paswawancara. Tian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Kak Oktavia. Kak Fina, silakan. Apa gunanya psikotest untuk rekrutmen bekerja adalah, dari sana kita jadi tahu bagaimana kecenderungan dan kepribadian teman-teman sendiri. Karena sebenarnya psikotest itu adalah menilai dari kepribadiannya kita. Dan kita sebenarnya dari hasil yang teman-teman isi, jadi tahu apakah kemudian teman-teman ini orang yang pas secara kepribadian sebenarnya, untuk mengisi posisi di sana. Jadi, kalau misalnya dirasa ini kok aneh banget ya, pertanyaannya terlalu ngawang-ngawang dan terlalu kemana-mana. Ya, memang begitu adanya gitu ya karena psikotest. Karena itu adalah salah satu cara kita untuk bisa melihat apakah kemudian teman-teman secara kepribadian, secara kemampuan, itu sesuai dengan posisi yang memang teman-teman pilih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Fina. Udah menjawab ya, Kak Octavia ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Kak Elga Sheila Aprilia. Kepada Kak Elga Sheila Aprilia, dipersilakan untuk on-camp dan juga on-mind. Oke, baik. Selamat siang, Kak Fina dan Kak Samuel. Ijin untuk memperkenalkan diri. Aku Elga Sheila Aprilia, mahasiswa semester lima dari Universitas Sriwangi. Sebelumnya izin bertanya, Kak, terkait dengan pembuatan CV. Nah, saya itu memang tidak begitu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus. Namun memang saya sedang mengikuti salah satu organisasi di kampus. Nah, ketika saya ditunjuk misalnya menjadi moderator dan lain sebagainya, itu terkadang saya minder gitu dalam pembuatan CV-nya. Karena kan biasanya CV tersebut ditampilkan. Tapi kadang saya bingung gitu, apa yang harus saya cantumkan di CV tersebut, sedangkan saya tidak banyak pengalaman yang saya ikuti. Mungkin itu pertanyaannya, terima kasih. Ya, terima kasih Elga pertanyaannya. Jadi sebenarnya, kalau misalnya teman-teman tidak memiliki quote-unquote pengalaman kayak organisasi, tidak berikut volunteer gitu ya, tugas kuliah yang teman-teman pernah lakukan dan kerjakan selama pendidikan di kampus itu juga bisa loh sebenarnya dimasukin ke CV dan masuk ke dalam sebuah pengalaman proyek gitu. Jadi jangan ngerasa, oh saya bisa masukin pengalaman organisasi aja gitu. Oh saya cuma bisa masukin pengalaman ketika saya ikut volunteer aja. Enggak teman-teman, yang namanya pengalaman itu maknanya itu luas gitu ya. Jadi bagi teman-teman kemudian yang seperti tadi Elga tadi gitu ya, enggak punya nikah saya kupu-kupu, misalnya kuliah pulang-kuliah pulang. Ya sudah, masukkan aja kira-kira tugas kuliah yang relevan dengan diri teman-teman gitu ya. Dan kemudian itu bisa masuk ke dalam proyek atau pengalaman teman-teman mengerjakan suatu tugas. Makanya ketika nanti kuliah terus ada tugas, jangan cuma nebeng aja ngerjain tugasnya gitu. Karena sebenarnya itu penting dan bisa teman-teman masukin juga ke dalam CV yang teman-teman buat. Baik, terima kasih. Jadi nggak cuma tentang itu juga, tentang organisasi atau itu juga, tapi untuk dari tugas-tugas pun juga bisa ya. Dari tugas kelompok, tugas mata kuliah, dan sebagainya macamnya itu juga bisa. Ada lagi proyek-proyek yang dilaksanakan di kampus. Oke, selanjutnya. Untuk kakak Izam Febriansa. Izam Febriansa boleh dipersilakan untuk on cam dan juga on mic. Sebelumnya terima kasih untuk kak Samuel yang telah memberikan kesempatannya, dan saya bersyukur banget bisa langsung komunikasi dengan kak Vina, karena ketika saya kan sebagai preskruet, kemarin saya mendapatkan interview first time, jadi saya banyak-banyak belajar dari situ. Jadi kak, saya ingin bertanya, ada sebuah lawan kerja, itu kan memang kerja sama dengan kampus saya. Nah, tapi dalam lawan kerja itu tidak mencantumkan posisi itu sebagai apa. Jadi untuk kemarin sempat kebingungan, untuk pembuatan surat lamaran kerjanya itu bagaimana. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada juga sebuah perusahaan mencantumkan gaji yang diharapkan. Nah, di situ juga saya masih kebingungan di mana meletakkan untuk gaji yang diharapkan itu, apakah di bodi emailnya ataupun di surat lamaran kerjanya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya memang di lawangan kerja tersebut tidak terdapat posisi pekerjaannya apa, karena ini adalah, tadi ya kamu bilang, lokernya bekerja sama dengan kampus, bisa coba tanya dulu ke kampusnya. Ini sebenarnya dia nyari posisi apa, gitu. Karena kalau dari saya pribadi, sebenarnya saya tidak terlalu merekomendasikan kamu melamar atau teman-teman melamar ke sebuah lawangan kerja yang tidak spesifik, gitu. Karena kalau tidak spesifik, rawan sekali, gitu ya, teman-teman nanti dipindah-pindah atau posisinya itu yang nggak sesuai, gitu, sama kompetensi yang teman-teman punya atau nggak sesuai sama minat yang teman-teman miliki. Jadi, kalau bisa hal itu di-clearkan atau dibereskan dan dipahami dulu, sebenarnya ini bukannya untuk posisi apa, sih, gitu. Mungkin dikasih tahu ke kampus, kampusnya tapi nggak yang kasih tahu lebih detail. Itu yang pertama. Terus tadi yang kedua adalah, kalau misalnya ditanya ada ekspektasi gaji. Kalau saya pribadi, Ilhizam, saya tidak terlalu nyaman untuk bisa memberikan ekspektasi gaji saya ketika rekrutmen itu belum bermulai, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kamu belum ada lolos leksi administrasi, kamu belum pernah wawancara sebelumnya, gitu ya. Saya rekomendasi memang jangan dikasih tahu dulu, gitu ya, ekspektasi gajinya seberapa. Jadi, kalau misalnya memang ditanya, tolong tulis ekspektasi gaji, tulis aja. Akan dikasih tahu ketika proses wawancara kerja berlangsung, gitu. Kalau kamu prefer-nya di sana, gitu. Karena akan lebih baik, gitu ya, untuk proses negosiasi gaji ini dilakukan secara formal, face-to-face setelah melalui beberapa penilaian. Karena bagi teman-teman kemudian di sini yang masih fresh graduate, ya, saya juga mau kasih tahu bahwa sebenarnya proses untuk negosiasi gaji itu adalah proses yang sebenarnya baru dilakukan ketika teman-teman sudah, ya 60-70 persen sudah oke. Jadi, sudah ada wawancara sebelumnya, sudah ada wawancara sama user, sudah wawancara sama HR, dan itu adalah proses terakhir biasanya. Jadi, saya tidak merekomendasikan, gitu ya, kalau kamu mengumbar gajinya itu di depan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Fina. Buat Kak Izam, sudah menjawab ya, Kak? Sudah menjawab. Oke, baik. Wah, jadi mungkin bisa diperhatikan lebih lagi buat teman-teman semuanya, mungkin untuk bisa lebih jelas lagi, gitu ya, untuk ke depannya. Agar semuanya bisa lebih detail dan lebih jelas lagi, dan agar kita tidak salah-salah, jadi kita nggak ragu-ragu lagi. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, aku mau lihat dari tadi udah ada yang raise hand nih, kayaknya. Aku mau panggil yang raise hand dulu untuk Kak Ruth Manulang. Dipersilakan, Kak. Oke, makasih, Kak Samua. Selamat pagi, Kak Fina. Aku adalah seorang fresh graduate dari kampus yang cukup oke lah di Indonesia. Tapi sampai sekarang masih striving for a good opportunity, and my job opportunity. Jadi, aku punya dua pertanyaan, Kak. Jurusanku adalah Public Policy and Management, dan sekarang lagi mencoba cari pekerjaan di Public Affairs or maybe Government Affairs, Corporate Affairs, and so on. Yang mau aku tanyakan, sebenarnya yang sangat diperhatikan ketika mendeftar itu, apakah jurusannya atau skill, dan apabila skill atau pengalaman, terutama untuk skill ya, Kak. Kalau misalnya kita ngomongin tentang skill, gimana ya cara menjualnya untuk menunjukkan bahwa kita sangat excel di skill tersebut. Mungkin project management or something. Terus yang kedua yang mau aku tanyakan adalah, aku juga sempat mengikuti beberapa seleksi dalam proses yang full English gitu. Dan aku ingin bertanya aja sih, Kak. Apakah yang dibutuhkan dalam menjadi seorang, let's say, ODP or something di proses seleksi yang full English itu, apakah keberaniannya untuk berani ngomong aja, masalah grammar mah nanti aja, atau yang emang fluently speaking and writing in English yang benar-benar gitu sih, Kak. Thank you, Kak. Thank you, Ruth, atas pertanyaannya. I wish your job seeking journey going well ya. Semoga jawaban ini bisa membantu. Yang pertama, kalau misalnya kemudian Ruth pengen masuk ke public policy, atau corporate affairs gitu ya, gimana sih caranya kemudian menjual? Skill yang kita miliki. Yang pertama, karena dari jurusan kuliah kamu udah linear, so, I believe yang kamu bisa lakukan adalah put your education sections on top in the CV. Kedua, kamu juga bisa masukkan beberapa mata kuliah yang sudah kamu pernah lakukan, atau tugas-tugas yang pernah kamu lakukan, apalagi tugas itu project-based, di mana project tersebut kamu deskripsikan. Jadi, kalau saya sebagai HR, saya itu sukanya adalah show, not tell gitu ya. Kalau misalnya ada candidate yang masuk gitu, dia itu show aja. Dia udah pernah ngapain? Nggak cuma tell, as in verbally tell. Oh, saya itu bisa project management. Oh, saya itu bisa punya kemampuan komunikasi, internal communication yang oke. Saya itu bisa punya kemampuan coding yang oke. Everyone can do that. Tapi kemudian, ketika kemudian teman-teman bisa ngasih tahu itu dalam project yang teman-teman lakukan, menceritakan itu dengan baik, tantangannya, gimana caranya kemudian kamu menghalapi tantangan itu, itulah di mana kita bisa meng-assess seberapa jauh kamu memiliki skill yang tadi yang kamu udah sampaikan. Jadi, kalau misalnya, let's say kamu masuk ke corporate affairs, atau public affairs, gitu, di mana skill negosiasi, misalnya, itu jadi salah satu skill yang dibutuhkan, kasih tahu aja project di mana kamu menggunakan skill tersebut. Misalnya, kamu waktu itu jadi divisi sponsorship di kampus, nyari sponsor. Caritain gimana ceritanya kamu itu bisa handle, let's say, bisa goal 100 juta, gitu, ya, dalam sponsor untuk ngebuat event, yang di mana kamu itu menggunakan skill negosiasi tadi. Jadi, itu adalah hal-hal yang sebenarnya bisa kamu lakukan untuk menjual skill tadi secara tidak langsung. Yang di mana kami sebagai HR itu justru lebih prefer ke sana. Yang kedua, tadi Ruth juga udah ngikutin beberapa proses ODP, gitu ya, MT, dan ada beberapa yang full English. Apakah kita cari orang yang fluent banget, atau kita cari orang yang berani ngomong? Sebenarnya, kalau ditanya soal fluency, yes, we are looking for someone yang secara kemampuan, dengan kapabilitas bahasa Inggrisnya nggak jelek-jelek banget, gitu. Tapi, bukan berarti kita juga nyari orang yang, dia itu kemampuan bahasa Inggrisnya nggak jelek, tapi dia nggak berani ngomong, gitu. Kalau saya pribadi, walaupun bahasa Inggris saya pas-pasan, saya akan mencoba untuk bisa tetap conveying my message. Jadi, sebenarnya, satu hal terpenting, kalau misalnya kamu ada interview bahasa Inggris, kamu ada FG di dalam bahasa Inggris, atau apapun prosesnya dalam bahasa Inggris, yang terpenting itu adalah gimana caranya pesan yang ingin kamu sampaikan itu nyampe ke siapapun yang kamu sedang ajak bicara. Jadi, nggak selalu itu soal grammar, nggak selalu itu soal fluency, mostly itu adalah soal keberanian, dan bagaimana caranya teman-teman itu memaksa diri teman-teman untuk bisa menyampaikan dan tahu apa yang pesan ingin disampaikan. Karena, most of the time, banyak juga gitu ya, dari para interviewer yang conducting the interview in English, mereka juga bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja, sebenarnya, nggak se-fluent itu, gitu. Mereka juga bukan English speakers, gitu. Jadi, bagi teman-teman yang kemudian bahasa Inggrisnya pas-pasan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, berani untuk berbicara. Yang kedua, ya tentu saja latihan, gitu ya. Jangan berani untuk ngomong aja, tapi isinya nggak ada. Itu aja sih. Oke, thank you, Kak Vina, jawabannya. Dan juga sudah menjawab ya untuk kakak. Nah, selanjutnya, nah disini aku lihat udah ada yang raise hand juga. Jadi, aku mau sedikit, berubah peraturannya sedikit nih, untuk Q&A kali ini ya. Jadi, kayaknya lebih seru juga dengan cara seperti ini. Jadi, untuk teman-teman yang ingin pertanyaannya didahulukan, nanti diprioritaskan, boleh silakan raise hand, dan nanti bisa langsung, gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman nggak mau raise hand, kan aku bacakan, tapi mungkin belakangan, gitu ya. Jadi, yang mau raise hand terlebih dahulu, boleh langsung biar kita seru, biar kita makin sama semangat, dan kita makin berapi-api lah pokoknya di Q&A kali ini. Oke, boleh silakan, Kak Intan. Kak Intan Oktaviani. Kak Vina, Kak Samuel. Disini saya mau tanya, kebetulan disini saya belum masuk organisasi manapun. Jadi, saya mau tanya, seberapa penting dan seberapa pengaruh sih organisasi atau aktif dalam kampus untuk mencari kerja atau melamar kerja, gitu, Kak? Kalau dari presentasi tadi saya, Intan, thank you pertanyaannya. Kalau dari presentasi saya tadi, ada C, modal C yang kedua, yang namanya competitiveness, atau gimana caranya teman-teman punya kompetensi yang sesuai. Nah, salah satu cara kompetensi itu bisa diasah, yang memang melalui organisasi, yaitu kegiatan non-campus, yang kemudian kamu bisa ikuti, gitu. Jadi, kalau misalnya ditanya, seberapa penting sih aktivitas di luar kampus itu, kalau saya bisa bilang itu penting banget. Untuk mengasah, utamanya soft skill, ya, yang kamu miliki. Kamu mengasah untuk bisa kenalan sama orang baru, kalau misalnya kamu adalah orang yang pemalu. Mengasah diri untuk berani ngomong di lingkungan yang kamu belum pernah tahu itu lingkungannya kayak gimana. Berani untuk bisa memiliki atau menunjukkan hobi atau minat yang kamu miliki. Beberapa hal seperti tadi. Yang kemudian, hal itu sangat membantu juga nantinya dalam proses selamat. Thank you jawabannya, Kak Fina. Dan sudah menjawab ya, Kak, ya. Jadi, memang sangat penting sekali. Jadi, karena itu juga bisa membantu kita untuk menemukan opportunity-opportunity berikutnya. Oke, selanjutnya di sini, yang resen lagi ada Kak Putu Silvia Marcelina. Dipersilakan, Kak Putu. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Kak Samuel. Sebelumnya, selamat pagi, Kak Fina. Aku suka banget nonton konten-konten Kak Fina di TikTok, dan itu memberikan aku insight-insight banget. Perkenalkan, nama aku Putu Silvia Marcelina, bisa dipanggil Silvia. Saat ini aku sedang berada di semester 7, dan saat ini kebetulan aku lagi menjalani magang di salah satu perusahaan BUMN. Dan, aku mau bertanya sih, menurut Kak Fina, karena memang aku berencana untuk lanjut kerja di sana juga, nah, menurut Kak Fina, apakah itu merupakan peluang besar, karena memang aku sudah berpengalaman magang di sana, atau memang kriterianya sama seperti orang melamar pada umumnya, seperti itu aja sih, Kak. Terima kasih. Putu, sorry banget, tadi di bagian pertanyaan Putus, boleh sekali lagi disampaikan pertanyaannya tadi apa? Baik. Akan aku ulangi lagi. Jadi, saat ini aku sedang menjalani magang di salah satu perusahaan, BUMN, dan aku juga berencana untuk lanjut kerja di sana. Nah, menurut Kak Fina sendiri, apakah dengan aku sudah ada pengalaman magang di sana, akan mendapatkan peluang untuk bekerja dan diterima di sana, atau memang ada kriteria lain seperti itu, menurut Kak Fina. Terima kasih. Kalau ditanya besaran kesempatan, saya bisa jamin bahwa kesempatan kamu lebih besar. Kenapa? Karena pihak perusahaan, atau divisi, atau departemen di mana kamu bekerja, sudah tahu, Sylvia itu orangnya kayak gimana. Jadi, kalau saya sih ya, di mana saya harus capek-capek lagi, nyari orang lain, nyari orang yang saya belum kenal, nggak tahu kompetensinya kayak gimana, saya akan lebih milih untuk kerja sama mereka yang sudah pernah internship, atau magang, atau kerja barang kita. Jadi, kalau dari kesempatan, tentu saja akan lebih besar. Tapi, tentu, Sylvia juga harus mengikuti proses yang ada. Aku nggak tahu nih, di sebuah perusahaan itu proses dari dia intern, terus jadi tetap kayak gimana. Tapi, mostly, ada perusahaan yang memang si intern itu harus juga ikut rekrutmen biasa dulu. Jadi, yaudah. Kalau memang pada akhirnya, Sylvia merasa bahwa kamu juga memiliki kesempatan, kompetensi, persyaratan yang memang cocok untuk posisi itu, ya jangan ragu untuk bisa ikut di proses rekrutmen yang memang untuk pegawai tetap. Karena nantinya di sana, biasanya setelah proses itu berlangsung, kamu akan lebih dipertimbangkan. Salah satu faktornya karena tadi, karena mereka sudah kenal kamu, dan mereka sudah tahu kinerja kamu gimana. Apalagi kalau kinerja kamu bagus, wah, kamu pasti akan diprioritaskan. Baik, thank you jawabannya untuk Kak Fina. Dan untuk Kak Putus Livia sudah menjawab, ya. Jadi, pasti kalau misalkan mereka sudah lebih kenal lebih dahulu, mungkin opportunity-nya dan juga kesempatannya pasti lebih besar. Apalagi kalau kinerjanya bagus, ya Kak Fina, ya. Oke, selanjutnya untuk di sini ada Kak Marcellino Wemaf. Dipersilakan, Kak Marcellino. Baik, Kak. Terima kasih buat kesempatannya. Izin, mohon maaf. Belum bisa on-camp, karena Sikon kurang mendukung. Langsung saja ke pertanyaannya, Kak. Saya ingin bertanya buat Kak Fina. Bagaimana jika saat pelamaan kerja, misalnya ada dua orang. Yang pertama itu, orang yang memiliki pengalaman yang luas, tapi kurang memiliki relasi yang luas juga. Sedangkan orang kedua itu memiliki relasi yang luas, tapi bisa dibilang pengalamannya itu kurang mumpuni. Menurut Kak Fina, dalam proses pelamaran kerja itu, apakah orang yang memiliki relasi yang kuat didahulukan atau orang yang memiliki pengalaman yang mumpuni? Terima kasih, Kak. Pengalaman ini, sebelum aku jawab, aku menanya dulu. Pengalaman ini dalam hal apa? Apakah dia lebih banyak bekerja? Apakah kita lihat dari segi kompetensinya dia atau dari segi kemampuannya dia atau kayak gimana? Halo, Marcellino. Dalam hal, mungkin dalam relasi berorganisasi mungkin atau kompetensi dalam skill dia, Kak? Oh, kompetensinya. Jadi kalau saya sih sebenarnya Marcellino, dua hal tadi itu nggak bisa milih mana duluan itu nggak bisa. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Kalau saya suruh milih, saya akan milih orang yang kompetensinya bagus dan relasinya luas. Tapi sebenarnya kalau kita melihat soal kerjaan ya, gimana kemudian dia itu bisa excel di suatu tempat, ya tentu saja faktor pertama yang kita pertimbangkan tentu saja kompetensi. Nah, relasi ini masuknya di mana? Bagi teman-teman yang melamar ke pekerjaan, utamanya dari jalur professional hire, jadi sebelumnya teman-teman sudah bekerja, terus ikut professional hire, relasi ini akan diperlukan untuk memberikan credentials terhadap pengalaman yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya. kita sebagai rekruter itu nggak bisa memberikan judgment yang 100% sama dalam 10, 15, atau 30 menit wawancara kerja. Nggak bisa, teman-teman. Pasti judgment kita ya bagus-bagus aja gitu ya. Tapi untuk bisa mengenali orang ini benar-benar gitu ya, kita pasti akan selalu lihat lagi, kontak lagi sama orang-orang yang sudah bekerja sama dia sebelumnya. Di situlah di mana relasi itu memberikan atau memiliki peran gitu. Jadi, tentu saja hal pertama yang kita lihat pasti kompetensinya dulu. Ini orang punya kompetensi yang sesuai nggak, dia oke nggak, dan lain sebagainya gitu ya. Baru setelahnya kita akan cross-check kompetensi tersebut lewat relasi yang dia punya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Kak Fina. Dan untuk Kak Marcilino sudah menjawab ya, Kak ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan saja ke penanyaan berikutnya. Di sini aku ada Kak Nurul Amalia. Kepada Kak Nurul Amalia, persilakan. Halo, terima kasih Kak Samuel atas kesempatannya. Dan halo Kak Fina, akhirnya bisa ketemu walaupun via online. Sering banget aku nontonin lewat TikTok, tapi nggak pernah dijawabin komentarnya. Boleh maaf, tapi sekarang bisa ketemu ya. Iya, alhamdulillah ya Kak. Ini aku izin bertanya, Kak. Sebelumnya, saya perkenalin dulu ya Kak. Saya Nurul, biasa dipanggil Noi. Itu pertanyaannya, apabila kita sudah membuat CVATS, yang memang sekarang kan lagi tren banget ya Kak. CVATS itu banyak diminati sama pengguna-pengguna atau pelamar-pelamar kerja di luar sana. Tapi itu belum dapat panggilan pekerjaan, Kak. Sedangkan usia kita itu sudah melebihi batas. Nah, itu bagaimana, Kak? Lalu, saya juga di sini dari jurusan ilmu falak, yang di mana jurusan tersebut itu jarang banyak orang yang tahu. Jurusan apa sih itu ilmu falak? Dari mana sih jurusannya kok aneh? Mesti pada bilang kayak gitu. Termasuk HRD yang kemarin interview saya. Lalu, saya juga hanya memiliki pengalaman pekerjaan di bagian pemasaran serta penjualan. Gimana caranya kita untuk mencapai posisi yang lebih baik dari kerjaan kita yang sebelumnya, itu bagaimana, Kak? Kurang lebihnya. Mohon bantuannya ya, Kak. Terima kasih. Nuru, aku mau tanya dulu, kamu bekerja sebagai penjualan dan pemasaran berapa lama? Kalau untuk di bagian sales, sudah 2 tahun. Kalau untuk bagian marketing eksekutifnya, 1 tahun, 2 bulan. Jadi, total 3 tahun, 2 bulan? Iya. Oke. Yang pertama, jangan terlalu merasa terbebani dengan usia. Karena sebenarnya, Nuru ini bisa masuk ke jalur professional hire. Jadi, sebenarnya, teman-teman, ini juga salah satu hal yang banyak banget ditanyakan sama saya, Kak, kenapa lowongan kerja di Indonesia itu selalu mencantumkan usia, teman-teman? Yang biasanya mencantumkan usia itu adalah lowongan untuk entry level atau level yang baru masuk. Karena untuk level yang baru masuk, teman-teman itu akan dinilai kompetensinya tidak setinggi itu. Tapi bagi kemudian, teman-teman yang sudah bekerja, tadi bagi Nuru sudah 3 tahun, saya rekomendasi jangan memilih lowongan kerja yang untuk entry level. Carilah yang untuk professional hire dan itu banyak sekali. Yang dimana kemudian yang dia lihat itu adalah pengalaman kerja sebelumnya. Apalagi Nuru tadi sudah pernah di sales, pernah di marketing. Saya rekomendasi ruangan kerja selanjutnya juga pasti bisa sangat relevan di bidang sales dan marketing juga. Dimana kemudian kamu ngasih tahu bahwa yes, kerjaan saya sama jurusan saya memang beda jauh. Tapi secara kapabilitas saya sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Jadi kemampuan saya selama 3 tahun bekerja harusnya sudah bisa diperhitungkan. Gitu Nuru. Jadi soal usia, tidak usah terlalu pusing, carilah lowongan professional hire. Yang kedua, gimana ya kak, saya sudah bikin CV APS, tapi kemudian CV-nya tidak dipanggil-panggil juga. Karena sebenarnya, kalau kita ngomongin soal CV, itu bukan hanya berhenti dari layout, Nuru. Layoutnya memang bisa APS, tapi yang kita lihat paling dalam itu adalah isinya. Makanya tadi ketika saya paparan, saya itu bisa kasih lihat dengan detail. Apa sih lowongan kerjanya? Dan gimana kemudian kamu mengidentifikasi keyword atau kata kunci di lowongan kerja tersebut, dan kamu mau masukkannya dalam CV yang kamu buat. Kalau kemudian Nuru menggunakan teknik seperti itu, menulis CV-nya, maupun CV-nya baik APS atau tidak APS, saya jamin, pasti dipanggil. Karena pada akhirnya, yang kita lihat atau rekruter lihat ketika membaca CV, ya keyword-keyword tadi, dan keyword tadi juga harus ada dalam CV-nya. Baik APS maupun tidak APS. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Fina. Baik, thank you Kak Fina, dan thank you juga pertanyaannya Kak Nurul ya. Dan kita lanjut ke peranyaan berikutnya. Di sini, di layar aku ada yang namanya Mas Ria. Padahal Mas Ria, dipersilakan. Terima kasih Kak Fina. Atau tidak, ya Kak. Terima kasih Kak. Tetap bisa. Dan kalau kita ngomongin soal dunia kerja, sebenarnya poin lebih besar itu akan kamu miliki ketika kamu memberikan gambaran lebih detail terhadap pekerjaan atau pengalaman yang sudah kamu lakukan. Jurusan bisa macam-macam. Dan banyak banget presiden ya. Orang kerja di bidang yang nggak sama sama jurusannya. Bukan cuma saya gitu ya. Mungkin banyak ada di sini juga hal yang seperti sama gitu. Tapi yang jadi poin penting adalah dari hal tersebut, gimana caranya kemudian kamu bisa mendeskripsikan pengalaman tadi. Jadi, seperti yang tadi Nurul juga sudah sampaikan ya, pastikan kemudian teman-teman kalau kita bicara soal mencari pekerjaan yang lebih baik, tolong bisa untuk bobotkan. yang namanya pengalaman itu lebih detail dalam CV sehingga rekruter itu akan lebih fokus ke sana dibandingkan fokus ke pendidikan atau hal-hal lain yang secara kasat mata itu tidak relevan. Dan bisa mempengaruhi judgment singkat yang mereka bisa lakukan, yang mereka bisa aplikasikan ke dalam CV yang kita miliki. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Kak Fina. Dan sudah menjawab ya, Kak, ya? Untuk Kak Mas Ria tadi. Oke, selanjutnya di sini ada namanya Fatihah Askiyah. Kepada Kak Fatiha, saya persilakan. Halo, Kak Fina. Selamat siang, Kak. Aku mau tanya, Nisa, saat ini kan aku kerja di perusahaan swasta kurang lebih sudah 3 tahun. Nah, jadi aku tuh dari tahun lalu ini sudah apply-apply ke perusahaan baru, tapi sampai sekarang belum ada yang lolos. Apakah di CV yang aku cantumkan saat ini masih bekerja, dan kalau ngelamar itu kan di body email pasti aku ceritakan posisi aku sekarang. Jadi aku juga jujur kalau aku sekarang masih bekerja, apakah itu berpengaruh ke rekruternya bahwa mungkin mereka keberatan untuk menyaring aku juga, Kak. Karena posisinya aku masih bekerja. Apakah itu berpengaruh sebetulnya? Dan apakah boleh aku mencantumkan saja di CV kalau aku ini posisinya sekarang free gitu. baiknya gimana, Kak? Terima kasih. Thank you, Fatiha. Apakah kemudian status kita sekarang masih kerja, itu mempengaruhi kita dalam proses cari kerja? Jawabannya enggak. Justru banyak rekruter yang lebih memilih untuk meng-hire atau merekrut orang yang masih bekerja, dibandingkan dia itu sudah nganggur, utamanya dalam jangka waktu yang signifikan. Karena kita tahu ketika dia masih bekerja, kompetensinya, skillnya, dan juga kapabilitas dia itu masih akan terasa setiap hari. Jadi, no worries, Fatiha, kalau misalnya kemudian kamu mencantumkan bahwa kamu itu masih dikerja. Kalau gimana sih cara nyantumin dan ngasih lihat kalau kita masih kerja, let's say pengalaman kamu sekarang kerja jadi business development gitu ya. Tahunnya kan berarti bisa dituliskan, misalnya dari tahun 2020 sampai sekarang. Kalau omong sampai sekarang, itu kan berarti masih kerja. Jadi, nggak masalah juga. Nah, mungkin menurutku sih yang banyak kejadian di lapangan adalah kenapa saya nggak dapat panggilan? Karena pengalaman yang kamu miliki saat ini atau cara kamu mendeskripsikan pengalaman kamu sama lowongan kerja yang kamu pilih, itu nggak terlalu relevan. Sehingga dari rekruter juga ngerasa kayaknya kurang pas kalau misalnya saya memilih kamu untuk bisa mengisi posisi ini. Kira-kira kayak gitu sih. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Thank you, Kak Fina, buat jawabannya. Serem dijawab juga ya untuk Kak Fathia. Oke, selanjutnya di sini ada Rebecca Lisnawati. Kepada Kak Rebecca, silakan. Halo, apakah ada di sana, Kak Rebecca? Rebecca Lisnawati. Selamat siang, Kak Fina. Oke. Kak, saya mau izin bertanya. Ada dua pertanyaan yang saya ingin bertanya. Yang pertama, menurut Kakak, Kak Riz seperti apa sih? Yang sesuai dengan fresh graduate, yang memikir rasa inseturan terhadap IPK yang kurang. Tetapi sudah memenuhi itu. Tetapi sudah optimalisasi diingin, magang, dan menambah skill berupa soft skill dan hard skill. Kedua, menurut Kakak, boleh nggak sih kita dalam bekerja sebagai kutu loncat? Sekian, dan terima kasih, Kak. Terima kasih, Rebecca. Kak, kalau misalnya IPK saya kurang, apakah penutup kemungkinan saya untuk bisa bekerja di perusahaan bagus? Jawabannya, enggak. Apalagi kemudian tadi Rebecca udah bilang bahwa Rebecca sekarang udah magang, udah ikutan kurs, mengasah skill, soft skill, dan hard skill. Jadi, no worries. Tenang aja, masih ada kesempatan. Selama tadi, yang dilihatin di CV, itu bukan IPK-nya yang kurang, tapi menjual hal-hal lain. Pengalaman magang, Kak. Soft skill yang kemudian didapat dari kurs, Kak. Atau organisasi-organisasi yang kemudian pernah diikuti, Kak. Hal itu kemudian yang dilihatkan. Nggak usah dipulis IPK-nya kalau misalnya IPK-nya memang kecil. Karena biasanya memang IPK ini hanya sebagai batas kelulusan aja. Gitu sih, tema pertama. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya adalah, Kak, kalau misalnya saya kerja, terus saya mau pindah-pindah di waktu yang singkat, boleh nggak sih? Kalau saya pribadi, sebenarnya waktu yang saya rekomendasikan bagi teman-teman untuk berpindah kerja, itu adalah satu cycle business. Ini agak-agak big nih maksudnya, Kak, Fina, satu cycle business itu apa. Tapi biasanya, saya rekomendasi teman-teman tuh maksimal, minimal teman-teman stay dulu dalam setahun. Karena dalam setahun, biasanya teman-teman sudah mengalami satu kali masa penilaian terhadap kinerja teman-teman. yang kemudian penilaian tersebut yang teman-teman bisa presentasikan di tempat yang baru. Karena kalau teman-teman mau pindah kerja, pastikan keinginannya dua. Kalau nggak naik gaji, naik jabatan. Betul? Iya kan? Nah, naik gaji sama naik jabatan itu sangat ditentukan dari apa yang sudah teman-teman capai di perusahaan sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kemudian teman-teman di perusahaan sebelumnya, kinerjinya bagus. Oke, bisa punya legacy gitu ya. Nah, semakin bagus teman-teman di perusahaan sebelumnya, maka harga teman-teman di perusahaan yang baru, itu akan semakin mahal. Bisa gajinya kenaikan yang lebih tinggi, posisinya lebih bagus, atau apapun gitu ya. Jadi, kalau saya rekomendasi, ya minimal banget satu tahun. Tapi kalau idealnya, itu sebenarnya tiga tahun. Gimana breakdownnya kayak gini. Tahun pertama itu adalah tahun perkenalan teman-teman untuk mempelajari lebih detail tentang proses bisnis yang ada di perusahaan. Tahun kedua, di mana teman-teman bisa bekerja secara autopilot, enggak usah disuruh-suruh lagi, harus tahu ngapain. Dan tahun ketiga, adalah tahun di mana teman-teman bisa menelurkan legacy. Apa sih kemudian prestasi yang teman-teman bisa capai di perusahaan itu, yang bisa nanti teman-teman bawa ketika teman-teman pindah atau teman-teman mau menuju karir yang lebih baik. Kira-kira kayak gitu. Thank you untuk jawabannya Kak Fina. Dan semoga menjawab ya untuk Kak Rebecca. Oke, selanjutnya, ini ada Kak Wildan, Permana. Boleh, silakan Kak Wildan. Terima kasih sebelumnya Kak Samuel. Ijin bertanya Kak Pina. Untuk pertanyaannya, kan saya lagi, apa, lagi masa kuliah semester lima di Universitas Samusantara. Untuk pertanyaannya, kualifikasi apa yang harus dimiliki untuk masuk migas, Kak? Dan yang kedua, apakah instansi kampus berpengaruh untuk melamar ke perusahaan, Kak? Terima kasih. Wildan, jurusan apa? Jurusan elektro, Kak. Jadi, masuknya ke jaringan, ya? Jaringan, ya? Oke. Sebenarnya Wildan, kalau kita bicara soal perusahaan Milgas, atau Oil & Gas, itu tuh posisinya banyak banget di situ. Jadi, kalau misalnya Wildan nanya, Kak, kompetensi apa yang dibutuhkan? Saya akan nanya, tergantung kamu masuk posisi apa? Kalau kamu kemudian masuk posisi HR, tentu beda banget, kalau misalnya kamu masuk posisi engineering, kamu masuk ke posisi operasional, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sekarang Wildan di kampus sudah menempuh elektro, saya yakin itu sangat bermanfaat. Kalau kamu masuk Oil & Gas, itu adalah di bagian operasionalnya. Apakah kemudian itu di bagian maintenance, apakah kemudian di bagian oil rig, itu banyak banget orang elektro sebenarnya yang masuk ke sana. Jadi, bisa coba untuk lihat beberapa lowan pekerjaan yang kemudian di bagian operasional, tentu saja ya, di bagian operasional yang memang buka untuk teknik elektro. Tapi saya punya rekan banyak sekali, dia itu juga lulusan teknik elektro, bisa berkarir di perusahaan migas, perusahaan tambang, yang juga sangat bonafit. Terus yang kedua, apakah kampus berpengaruh? Menurut saya, enggak. Jadi, balik lagi sebenarnya adalah kita lihat kompetensinya. Apa sih yang bisa membuat orang anak di lulusan PTN top 3, misalnya, atau lulusan kampus-kampus ternama, itu jadi lebih baik? Karena biasanya mereka itu punya alumni yang lebih solid. Nah, biasanya si alumni ini yang nantinya bisa memberikan rekomendasi, sehingga proses rekrutmen itu bisa jadi lebih lancar. Dan biasanya, hal ini yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang berada di kampus, sorry to say, tidak masuk 10 besar, atau PTN 10 besar, dan lain sebagainya. Tapi, apakah kemudian reputasi kampus itu berpengaruh? Kalau menurut saya sih, enggak. Sama pada akhirnya, nanti Wilden bisa menemukan relasi yang sesuai, membantu Wilden juga berada di posisi yang sesuai juga, itu akan mulus-mulus saja di jalan. Terima kasih, Kak Fina. Oke, baik. Terima kasih, Kak Fina, untuk jawabannya. Dan ini ada untuk satu penanya terakhir, jadi untuk teman-teman, pasti ada yang enggak kebahagiaan, jadi mohon maaf sebelumnya. Tapi untuk satu penanya terakhir, aku persilahkan untuk Kak Dewi Anugerah Putri. Dipersilahkan, Kak Dewi. Baik, terima kasih sebelumnya. Halo, Kak Fina. Terima kasih. Sebelumnya saya mau memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dewi, jurusan dari manajemen. Sebelumnya, saya sudah pernah bekerja sejak tahun 2017. Waktu itu, saya bekerja kuliah sambil kerja di bidang administrasi atau admin project. Saat ini, saya sudah berhenti bekerja di perusahaan tersebut, dan sekarang saya ingin saat ini sudah trik atau saya kembangkan lagi atau ada tips yang lebih agar saya bisa lulus seleksi di perusahaan BUMN. Terima kasih. Sorry banget, Dewi. Tadi ada beberapa pertanyaan yang kayaknya koneksi internetnya agak bermasalah. Bisa diulang, tadi kan katanya Dewi bekerja di perusahaan sebagai admin project ya, terus sekarang sudah udah resign, terus sekarang posisinya di mana, dan apa tadi pertanyaannya? Sorry. Tadi sekarang posisinya lagi freelance di salah satu perusahaan swasta juga, tapi bidangnya itu sama juga dengan administrasi, mengerjakan laporannya, mengerjakan penagihan invoice-nya, dan saat ini juga sementara meng-apply cari pekerjaan yang lebih baik lagi. Tapi cita-cita saya itu ingin bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Apakah ada trik atau skill yang harus saya kembangkan untuk bisa lulus di seleksi BUMN selanjutnya? Jadi Dewi, kalau menurut saya yang pertama harus diidentifikasi adalah posisi yang dibuka di BUMN itu banyak banget, dan perusahaannya juga banyak banget. Jadi biar tidak overwhelming, Dewi harus tahu nih, dari pengalaman Dewi beberapa tahun gitu ya, jadi admin, berarti kan sebenarnya skill yang sangat Dewi miliki itu adalah skill administratif. pembuatan laporan, terus kemudian pembuatan dokumen, sorter dokumen, dan lain sebagainya. Nah, dari skill tersebut, menurut saya yang perlu ditingkatkan adalah kamu bisa belajar skill lain yang di mana masih correlated, tapi juga dibutuhkan. Contohnya, dari cuma ngurusin dokumen, coba deh kamu belajar skill data analytics, atau kamu bisa belajar skill data modeling gitu ya, yang di mana itu adalah skill yang lebih advance, Dewi juga bisa pelajari sesuai dengan pengalaman yang sudah dimiliki. Nah, kemudian ketika Dewi belajar skill itu, nantinya Dewi bisa masuk ke pekerjaan atau posisi-posisi yang lebih bonafet juga. Bisa di bidang IT, jadi data analisnya di bidang IT, atau bisa di bidang business development, begitu ya, yang di mana kemampuan data analisis itu memang diperlukan. Jadi, itu sedikit tips saya, bagi kemudian tadi, yang diinginkan, mau masuk perusahaan BUMN, kalau menurut saya harus tahu perusahaan BUMN yang mana, karena perusahaan BUMN itu banyak banget, ada 12 klaster ya, dan juga harus tahu posisinya apa. Tapi dari pengalaman yang Dewi saat ini miliki, saya rekomendasi tadi, beberapa hal tadi itu adalah yang kamu bisa lakukan. Gitu sih. Baik, terima kasih Kak. Insya Allah, saya bakal lebih belajar lagi untuk meningkatkan skill, dan bisa ikut seleksi BUMN selanjutnya. Baik, terima kasih jawabannya Kak Fina. Dan sudah menjawab ya Kak Dewi ya, dan saya juga suka semangatnya Kak Dewi untuk terus berusaha lebih lagi. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya, Kak Dewi itu adalah penanya terakhir, jadi mohon maaf untuk teman-teman semuanya yang belum berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kak Fina, tapi jangan khawatir ya Kak ya, karena masih bisa follow TikTok dan Instagramnya Kak Fina, nanti di sana banyak banget tips and tricknya, karena aku sendiri, aku pribadi pun juga salah satu follower setia dari Kak Fina nih, karena tiap hari muncul di FYP aku. Oke, one last question buat Kak Fina. Kak, ada nggak sih rekomendasi buku nih dari Kakak untuk para teman-teman Kakak-kakak dan para hadirin Zoom kali ini? Rekomendasi buku yang menurut Kakak isinya bagus banget dan berguna buat penunjangan kehidupan teman-teman semua. Menurut aku bukunya itu adalah judulnya Atomic Habits. Teman-teman pasti pernah ngeliat judul Atomic Habits ini ada di toko buku. Nah, itu adalah salah satu buku yang aku rekomendasikan. Kenapa kemudian aku merekomendasikan buku Atomic Habits ini? Karena teman-teman, di bukunya James Clear, penulisnya, itu ngajarin kita gimana cara kita itu bisa membangun kebiasaan. semua orang ketika resolusi tahun baru, ketika pergantian bulan, setiap harinya, pasti selalu ngomong sama dirinya sendiri, gimana ya saya bisa membuat hari ini lebih produktif, membuat diri saya lebih baik. Tapi seringkali, hal itu cuma sebatas ucapan. Karena yang mendasari dari ucapan dan kenyataan yang semua kita semua amini, itu adalah tindak tanduk kita teman-teman. dan itu bermula dari bagaimana cara kita melakukan atau membangun kebiasaan. Ketika kita bisa membangun kebiasaan yang sedikit demi sedikit, makanya namanya Atomic, Atomic itu adalah sangat kecil, sangat mungil, sedikit demi sedikit kita itu bisa membangun kebiasaan. Efeknya itu eksponensial. Perubahan yang kita alami itu bisa sangat eksponensial. Dengan bisa terus konsisten, melakukan habit itu, kita bisa melihat perubahan yang sangat masif, yang mungkin teman-teman nggak pernah ngebayangin berada di posisi itu sebelumnya. Jadi coba deh ya, baca aja bukunya, saya rekomendasikan teman-teman untuk bisa membaca dan bisa meramu semuanya jauh lebih detail. selamat menikmati. selamat menikmati.